sampai akhirnya ada mungkin salah satu yang sampai ketakutannya sampai ketakutan banget sampai main trade karena kanan itu teman saya itu sampai main trade karena seking gak kuatnya dapat banduan jangan takut pada setan setan hanya makan tidak makan takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain halo assalamualaikum teman teman berjumpa lagi dengan suara horror wow oke kali ini suara horror datangan resumber dia dulu beserta aksi indosiar yang mana dia juga memiliki pengalaman mistis katanya yang kita sudah tanyakan dengan siapa? Muhammad Saiful Bahri dengan Muhammad Saiful Wahri dan saya ini dengan siapa? ini dengan bang horror kan saya perlu nanya dulu takut keliru takut keliru nyebut nama asli harusnya itu tadi katanya pernah mengalami pengalaman horor lah itu gimana itu? sebenarnya kalau pengalaman horor itu ada beberapa ya mas horor ya karena waktu itu juga agar berkaitan seperti tadi yang sudah dibilang bahwa saya itu alumni aksi indosiar tapi agak aneh biasanya saya itu diundang cerama sekarang saya diundang jadi narasumber horor oke lanjut jadi bang horor dulu saya itu ikut aksi indosiar itu tiga kali 2016 2019 dan akhirnya 2023 saya lolos ke Jakarta seperti itu berarti itu waktu ya melalui perjuangan yang gigih iya betul dan semua itu sekiranya saya bisa sampai di aksi indosiar saya kembali lagi flashback ke tahun 2016 waktu ikut audisi aksi di Pamekasan di Pamekasan itu kebetulan saya bermalam di salah satu pondok dan di sana itu sama pengasuhnya bilang seperti ini kalau kalian semua mau lolos mau tekah hajat kalian saya arahkan agar tirakat nah tirakat dan itu di pedalaman bang horor di pedalaman di pedalaman jadi disitu ya mungkin kurang lebih seperti hutan juga ya ada mungkin kalau tidak salah ada lima orang yang ikut aksi iya yang audisi waktu itu jadi besoknya audisi aksi malam sekarang ini kita dilatih untuk uji nyali seperti itu nah itu akhirnya itu memang dari program aksinya apa gimana enggak kalau aksinya lain tapi kita karena bermalam di salah satu pondok kebetulan ada kenalan di sana jadi anggaplah soan ke sana segaligus disuruh ya sudah kalian tirakat seperti itu agar dapat barokah juga nah waktu itu jam 12 malam akhirnya lima anak ini ditaruh di berbagai tempat itu saya itu ditaruh di tengah-tengah sungai jadi kanan kiri itu sungai itu gelap enggak ada apa-apa seperti itu ya itu gelap gelap banget yang kedua temen saya yang kedua itu ditaruh di kuburan mencar mencar kalau berlima kan enak kita ya ini sendiri bukan tirakat bukan tirakat jagungan nah itu jadi ada yang ditaruh di kuburan itu kuburannya kuburan besar atau kuburan Cina itu enggak tahu saya ada juga ada juga kuburan tapi kuburannya itu beda itu ditaruh di apa bahas keranda ya kalau kuburannya itu katel katel yang keempat itu ditaruh di petilasan jadi petilasan itu tempat dulu sesepung-sesepung dari pondok itu tirakat jadi di bawahnya itu sudah ada tempatnya di bawah pohon bukan pohon tapi bambu bambu yang rindang pereng-pereng nah disitu akhirnya disuruh disana sampai jam 4 subuh nah gitu jadi sampai jam 4 subuh gimana dari mulai dari jam 12 malam dan itu disuruh zikiran seperti itu nah mungkin ini yang apa uniknya Bang Gorol semuanya itu mempunyai gangguan 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 dan juga cobaan sebenarnya ya bisa dilihat dari niat kita sendiri sebenarnya ya karena disana itu memang ya keramat seperti itu jadi ketemu nih mana anak-anak yang cuma main-main dan mana anak-anak yang memang serius mana niatnya yang memang bagus mana yang enggak kayak gitu ya yang ditaruh di petilasan ya itu oh tapi sebelum itu sebelum itu ano Bang Horror apa guru guru kami disitu dihubungi guru kami kan gak ikut kan disana pengasuh pendok itu iya bukan pengasuh pendok tapi guru kami ada disana dimimpiin anak-anak ini panggil semua takut sampai terlambat katanya karena bener semuanya diganggu gitu loh semua diganggu sampai akhirnya semuanya itu ditarik gitu loh bagi orang lima ini apa ya satu daerah mungkin iya satu daerah cuma dipencar-pencar gak saling kelihatan kayak gitu nah sampai akhirnya dipanggil semua dipanggil semua lima anak ini ada yang gak kuat ada yang bilang tadi saya ketemu sama macan katanya dia mereng tapi ketika dia melek itu ternyata ada macan di depannya katanya dia langsung kabur langsung kabur langsung kabur akhirnya dari lima anak satu gugur satu gugur yang kedua itu ditaruh di kerangga di kerangga katel ya kalau bahasa Madurek katel ya oning katel kan oning oning orang pesa Madurek mereka kaku di katel itu dia katanya dibisikin dibisikin kamu jangan lama-lama disini seperti itu kamu jangan lama-lama siapa yang dibisikin gak tau itu gak tau tapi katanya kakek-kakek itu siapa yang ngasakan gimana siapa yang ngasakan itu temen saya yang itu di katel itu kayak ada yang ngomong di kupingnya katanya nah akhirnya dia gak kuat gak kuat juga cuma sebelum gak kuat dia baca Al-Fatihah katanya Al-Fatihah bukan dibaca dalam hati tapi Al-Fatihah A'udzubillah nah jadi dibaca dengan keras saya yang ada di mungkin lima ratus meter saya denger kenyer apa gak baca Al-Fatihah jika ingin saya iya iya nah ternyata dia itu karena ketakutan baca Al-Fatihah dengan tujuan setannya takut kayak gitu tapi tetep diomongin katanya tetep diomongin ya diomongin tak nge-fake aja tak nge-fake gitu sampai akhirnya ada mungkin salah satu yang sampai ketakutannya itu sampai ketakutan banget sampai main trade barna kanan itu temen saya itu sampai main trade karena saking gak kuatnya dapat gangguan kayak gitu kayak ada mungkin salah satu apa makam yang makam itu kayak bergoyang kayak gitu itu yang membuat dia mencet mungkin ya mungkin karena ketakutan gitu loh karena anaknya memang pendiam kayak gitu cuma ya mau gak mau kita harus ikuti rakan disana di Madura tepatnya di Pamakasan saya lupa pondoknya apa kayak gitu nah untuk saya sendiri ini saya sendiri ya waktu itu kan saya di tengah-tengah sungai tapi di tengah-tengah sungai itu sungainya itu dua kanan kiri saya di tengah-tengah ini jadi di api dua sungai ya di api dua sungai itu saya ditemenin kakek-kakek ditemenin kakek-kakek memang duduk di samping nyamal di samping di samping meskipun itu itu tidak jelas tapi sangat saya rasakan seperti itu hanya saja beliau itu gak mengganggu saya sih cuma nemenin jadi saya juga tenang waktu itu gak masalah makanya waktu itu dari lima orang yang anggaplah itu berhasil itu cuma saya yang bertahan di tempat tirakat tersebut kayak gitu nah disitu mungkin kayak apa ya menjadi pertanda juga bagi saya anak-anak yang tirakat dari lima tempat yang berbeda itu sebenarnya bisa ketemu mana suatu saat anak yang akan lolos ke aksi indosiar makanya ketika saya tembus ke TV saya mikir disitu berarti saya dulu diganggu waktu tirakat teman-teman saya diganggu saya enggak ternyata ada pesan tersirat disitu sampai akhirnya saya bisa tembus ke aksi indosiar berarti memang perjuangannya lama gitu ya iya dari 16 sampai 2023 berarti ya sekitar 7 main-main perjuangannya nah iya itu kalau apa istilah atau cerita horror yang pernah saya rasakan nah mungkin ya mohon maaf ini saya karena jadi moderator tapi saya juga kepo ini sebenarnya karena saya juga penikmat setia dari channel Bang Horror ini sekarang giliran saya yang mau nanya ke Bang Horror gitu kalau Bang Horror pernah enggak ada hal-hal mistis kayak gitu kalau saya sih yang mengalami hal mistis itu sering tapi ini yang lucu ya yang saya share ke teman-teman yang lucu jadi ketika aku kecil rumah saya kan pelosokkan paling bakal sendirilah iya kita tetangga iya tetangga pelosokkan nah ketika mau maghrib itu ketika jam lima itu karena dulu itu gak ada lampu penerangan di jalan saya kan pakai sedak hotel mau ke warung mau ke warung mau ke warung nah disitu kok ketika pas di jalan itu gak ada rumah sepi terus lampu udah ada gelap kan tiba-tiba sepeda saya itu gak bisa jalan wah gak bisa jalan iya sepeda hotel itu kenapa itu kira-kira saya gak tahu karena saya mikir gitu-gini waduh ini pasti dipegang oleh manduk halus gitu kan wah saya ketika itu adan 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 lah ya adan Allah Allah sampai selesai dengan nyaring itu sampai selesai dengan nyaring nah ketika itu pas sampai kebenaran warga ada apa ada apa warga yang berin itu warga yang berin ah no apa ban cedah gak sejalan kan kenapa gak tahu mungkin di pegangin hantu mungkin kayak aban itu supaya biar hantunya takut lari kayak aban itu keras akhirnya ketika itu di cek oleh warga itu warga di cek nah ternyata abannya itu kenapa rusak rusak depetan dengan besinya itu hanya dia bergesek gak jalan ini karena rodanya rusak gitu wah berarti bukan hantu berarti wah oh alah gitu sampai adan itu dengan nyaring sampai ketemu warga ternyata memang sepedanya yang rusak gitu kalau ini bukan cerita oh emang iya kalau gitu berarti itu sama seperti tadi yang diceritakan sama saya itu teman saya yang ketakutan akhirnya baca al-fatihah dengan keras kan sama sama karena gara-gara hantu itu bedanya hantu bukan hantu malah ya karena dari seci takutnya begini karena malam itu juga sendirian terus gak apa ya gak ada rumah terus ini ketika penyerahan ustaz keingkosiar itu apa ada hadangan itu mungkin kalau hadangan sebenarnya alhamdulillah lancar-lancar ya karena barokah dari bang horror juga akhirnya bisa lancar tapi semuanya lancar kalau untuk cerita horror ketika mungkin banyak yang saya itu ketika di indosiar dimana kalau di indosiar itu sebenarnya kita di asrama asrama khusus peserta itu tidak boleh orang keluar masuk seperti itu jadi memang tertutup bang horror ketika disana itu belajar dengan pelatihnya apa belajar sendiri belajar pelatih disitu ada pelatihnya ada cerita juga disana waktu itu mungkin sedikit horror sedikit horror jadi ketika menjelang subuh menjelang azan subuh itu ada suara di dalam kamar mandi kamar mandi putra disana putra putri lain jadi asramanya memang beda ada yang putra ada yang putri dan waktu itu di kamar mandi itu ada suara gitu ada suara kayak orang minta tolong gitu ya akhirnya panik semua kan orang-orang yang ada disana ini apakah karena di lokasi ini jarang ditempatin atau memang karena orang-orang sedikit mungkin ada makhluk halus kayak gitu kan akhirnya dari kami kayak gitu tuh ya sebagian ada yang takut kayak gitu kan kenapa tiba-tiba kan bulan ramadhon katanya ya kan kalau bulan ramadhon katanya setan di penjara gitu ya kecuali kalau setan manusia ya bergeliaran kalau gitu ya gitu nah ternyata di kamar mandi itu akhirnya ada satu orang yang berani waktu itu indigo bagaimana bisa melihat orang itu enggak kebetulan itu saya sendiri oh kebetulan itu saya sendiri akhirnya karena mungkin yaudah mungkin saya ini yang akan membuka sendiri ketika saya buka jam temen saya kekunci ternyata wah temen saya kekunci ternyata bukan hantu iya iya cuma dia terkunci satu jam itu gak ada yang tolong makanya ternyata memang apa itu apa namanya intinya engselnya engselnya itu yang rusak sampai itu harus dibobol kayak gitu wah tak kira hantu karena jujur ya semua yang mungkin ini sudah menikmat horor kayak gitu ya kalau saya sebenarnya minim hal-hal horor kayak gitu tapi mungkin kalau yang saya ceritakan ini juga ada di pondok gitu gitu loh kebetulan saya ikut sejenis tenaga dalam kayak gitu cuma bukan yang perburuan perburuan kayak gitu anak-anak itu memang zikir dan untuk mengetahui alam lain gitu hal-hal goib kayak gitu yang kalau saya sebenarnya gak pernah melihat sih melihat langsung itu gak pernah tapi merasakan merasakan saya pernah kalau untuk bisa bergabung sama kegiatan tersebut itu harus ada uli coba dulu gitu jadi kita itu ditaruh di tempat sepi di depan untuk mengujikan mental disini kaca di sini ada lilin jadi penerangannya hanya lilin disana gitu dan di kaca ini dikasih satu titik satu titik di kaca nah kita harus melihat satu titik itu sampai kita selesai membaca bacaan-bacaan kayak gitu ada sendiri mungkin bacaan itu sampai seribu kayak gitu ya nah disitu sebenarnya kalau saya sendiri ya yang saya rasakan itu jadi yaudah saya sambil baca-bacaan itu terus lihat satu titik yang ada di kaca itu wajah saya itu berubah-rubah itu yang saya rasakan saya juga heran sebenarnya wajah saya itu berubah-rubah ada waktu wajah saya itu jadi wajan gimana wajan berarti hitam kayak gitu wajah saya itu kayak wajan kayak gitu itu saya mengalami dan itu real itu gak tahu ya halusinasi atau bukan tapi wajah saya itu jadi wajan kayak gitu silahkan bawa iya kaca terus kacanya itu dikasih satu titik titiknya itu yang dilihat terus jangan sampai lihat yang lain kalau misalkan diganggu secara fisik dan kita mungkin jadi udah lah nah itu berarti gagal kayak gitu nah saya melihat titik itu terus wajah saya itu jadi wajah beberapa waktu kemudian saya itu jadi kayak pangeran beneran jadi kayak pangeran gitu jadi kayak pakai oteng terus kayak berkumis padahal waktu itu saya belum berkumis kayak gitu loh tapi saya itu kayak berkumis jadi sebenarnya setelah saya tahu di sana itu apa yang kamu lihat itu menggambarkan apa yang ada di diri kamu misalkan keburukanmu berarti kalau keburukanmu nampak seperti wajan tapi kalau kebaikan niatmu bagus berarti nampak seperti kalau saya bisa istilahkan seperti sunan-sunan kayak gitu gambar kayak pangeran itu 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 sih mungkin pengalaman dari saya kayak gitu artinya gak pernah setelah gembelak gak ada cuma memang gini orang-orang juga kadang menyalahgunakan tentang pemikirannya sendiri karena kenapa karena kalau untuk hal tersebut kalau alam gaib itu kan memang ada ada memang ada cuma tidak semuanya itu gaib bang horror maksudnya gimana biasanya bang horror mungkin di rumahnya tiba-tiba tidur ada wah udah langsung takut kan takut gitu padahal sebenarnya tikus kan berarti bang horror juga udah tau iya kemarin temen juga saya kan ngobrol berdua itu itu buka apa hatu gitu saya takut dia ada tikus gitu jadi biasanya orang itu merasa takut karena dirinya sendiri gitu loh tanpa memikir panjang kira-kira yang bunyi itu apa ya oh bisa jadi tikus tapi katanya kalau memang dia penakut sering diganggu katanya iya itu saya juga tau karena orang takut itu malah harawan atau mudah untuk diganggu kayak gitu tapi saya itu bang horror sebenarnya jujur aja kalau ke hantu gitu masalah ke hantu itu biasa aja gitu loh maksudnya apa kemana aja ke sendiri-sendirian gimannya kuat mungkin kayak gitu ya cuma saya takut kalau ke huburan malah saya takut ke huburan bukan takut ke hadisnya kalau bisa aku tau gitu loh khususnya huburan baru ya kayak gitu loh huburan baru saya gak tau kenapa tapi setiap melihat huburan baru itu kok kayak mesti dulu betil-betil pernah ngalami kejadian pernah sih sehingga membekas gitu iya bener gara-gara kalau bang horrornya kan tau rumah saya di depan rumah saya sebenarnya disitu ada makam gitu loh jadi waktu saya kecil itu ada makam baru di depan rumah saya dan saya ditakut-takutin awas loh itu makam baru nanti gentayangan ke rumahmu kayak gitu sehingga membekas sampai sekarang kayak sekarang kayak gitu ya bener juga memang pengalaman sejak kecil ada kayak gitu gitu loh ya Ustadz terima kasih sudah hatir dan mengikita dengan kami suara horror menggunung dulu saya juga terima kasih ya sudah diundang jadi untuk teman-teman semua mungkin podcast ini agak beda dari pada sebelumnya ya karena kalau untuk saya sendiri biasanya sering ceramah jadi bawa ke sini kayak mau ceramah terus ya oke jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan maka waspadalah jangan takut pada setan setan hanya tidak makan takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain ha 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 ha